Halo, hai ketemu lagi di channel Zodiac Harian Kali ini kita berada di tanggal 6 bulan Maret tahun 2020 di hari Jumat ya Seperti apa ramalan kamu di hari Jumat menurut Zodiac kamu Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membahas ramalan untuk orang yang lahir di tanggal 6 di bulan apapun itu ya Seperti apa ramalan kamu untuk kamu yang lahir di tanggal 6 Di sini ada kartu 3 of Wands dan kemudian ada kartu The Magician Di sini kalau bisa saya lihat untuk kamu yang lahir di tanggal 6 di bulan Maret tahun 2020 ini Sepertinya kamu harus penyadari bahwa semakin dengan bertambahnya usia kamu Semakin dengan menuanya dirimu atau semakin berkurangnya jatah usia kamu Di bulan Maret tahun 2020 ini kamu harus menyadari bahwa segala keinginan kamu tidak semuanya bisa terwujud Jadi di bulan Maret ini kamu harus melapangkan dada, harus ikhlas jika ada memang beberapa kondisi atau beberapa keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kamu Kemudian yang kedua adalah di bulan Maret tahun 2020 ini usahakan untuk bisa open minded terhadap segala situasi permasalahan yang kamu hadapi Kenapa kamu harus open minded karena kalau kamu itu tertutup maka solusi itu tidak akan masuk Jadi kamu harus terbuka melihat bagaimana atau kenapa masalah yang saat ini kamu hadapi ini bisa terjadi Jadi kalau kamu bisa berpikiran terbuka kamu akan menemukan solusi dari pokok permasalahan kamu itu dengan maksimal Sedangkan kalau kamu menutup diri maka solusi yang akan masuk itu akan mental Ibarat kata sebuah gelas ketika dia tidak diisi air ketika ada tutup yang menyekat antara gelas dan air itu Maka air itu tidak akan masuk ke dalam gelas Nah ibarat kata seperti itu Jadi kamu harus berpikiran terbuka melihat sisi mana yang harus kamu selesaikan dari permasalahan kamu Khususnya untuk kamu yang lahir di tanggal 6 di bulan Maret ini usahakan untuk melakukan itu semua agar tercipta Suatu kelancaran di dalam kehidupan kamu di bulan Maret tahun 2020 ini Oke Ini adalah ramalan kamu untuk yang lahir di tanggal 6 di bulan apapun itu ya Oke langsung saja kita akan membaca Zodiac di hari Jumat tanggal 6 Maret tahun 2020 Oke langsung saja kita awali pembukaan Zodiac kali ini dari kamu yang punya Zodiac Gemini Oke seperti apa ramalan kamu untuk yang punya Zodiac Gemini Di sini ada kartu Nine of Pentacles Dan kemudian ada kartu The Devil Oke di sini kalau bisa saya lihat Ada 70% kewaspadaan ya Jadi kamu harus meningkatkan rasa kewaspadaan kamu Di sini kalau bisa saya lihat Kamu jangan terlalu jahat terhadap diri kamu sendiri Artinya apa? Artinya memang kamu melakukan kesalahan Memang ada beberapa hal yang kamu buat suatu kesalahan yang cukup berarti Begitu dalam tanda kutip seperti itu Intinya di hari Jumat ini Usahakan untuk jangan terlalu jahat terhadap diri sendiri lah Jangan menghakimi diri kamu sendiri lah Ya memang kamu melakukan kesalahan Tapi kamu jangan terlalu menghakimi diri kamu sendiri Kemudian usahakan untuk di hari Jumat ini Jangan terlalu perfeksionis sama diri sendiri Sampai kamu lupa Lupa terhadap tanggung jawab kamu Lupa terhadap apa yang harus kamu kerjakan Jangan sampai hal itu terjadi Kemudian memang kamu harus menyadari bahwa Kamu memang melakukan kesalahan Tapi jangan merasa kamu itu bersalah gitu Jangan merasa inosen bersalah terus-menerus gitu loh Semua manusia pasti akan ada fase di mana dia akan melakukan kesalahan Termasuk kamu, kamu manusia, kita semua manusia Tidak luput dari yang namanya salah Jadi tidak usah terlalu merasa bersalah seperti itu Ingat ini hari Jumat, ini masih awal Maret Yang harus kamu lihat adalah Harapan-harapan itu akan selalu ada Dan masih akan terus ada Terlepas dari kesalahan yang sudah kamu buat Harapan-harapan itu masih akan tetap ada Jadi usahakan apa kesalahan yang sudah kamu perbuat ini Tidak mempekaruhi tujuan kamu nantinya Jadi kalau kamu melakukan kesalahan Ya itu dalam tanda kutip itu sangat wajar sekali Sebagai manusia melakukan kesalahan Tapi bagaimana di hari Jumat ini Kamu belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Di kemudian hari Kalau kamu masih melakukan kesalahan yang sama Itu namanya sebuah kecerobohan Di sini memang kartu The Devil ini komparasinya negatif Tapi di sini ada kartu Nine of Pentacles yang bisa membalanskan Jadi kamu melakukan kesalahan Tapi jangan diulangi lagi Introspeksi berubah untuk bisa menjadi lebih baik lagi Ingat harapan-harapan itu masih terus ada Dan akan tetap ada selama kamu masih mau bekerja keras Jadi secara general bisa saya saran Untuk kamu yang punya Zodiac Gemini Yang pertama jangan terlalu jahat terhadap diri sendiri ya Ingat kamu punya masa depan yang cerah Meskipun saat ini kamu melakukan kesalahan Hal itu tidak akan berdampak yang sangat besar terhadap masa depan kamu Terus yang kedua jangan menghakimi diri kamu sendiri Ya memang kamu melakukan kesalahan Tapi jangan terlalu menghakimi diri kamu sendiri terhadap kesalahan yang kamu berbuat Terus yang ketiga jangan terlalu perfeksionis Sehingga kamu lupa akan menjadi tanggung jawab kamu Yang keempat jangan merasa inosen Atau jangan merasa bersalah terlalu berlebihan Jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri Semua manusia punya jatah kesalahannya masing-masing Ingat di hari Jumat ini harapan kamu selalu ada Dan masih akan tetap ada Dan itu yang harus kamu jaga Dari sisi keuangan Sepertinya agak sedikit boros ya Untuk kamu yang punya Zodiac Gemini Karena memang kamu melakukan kesalahannya ini Berurutan begitu Baik secara keuangan maupun secara asmara Juga sepertinya berurutan Kalau dari sisi keuangan Memang pemborosan kamu ini Hanya terjadi di akhir-akhir minggu ini Jadi itu mungkin Dalam tanda kutip Tidak terlalu jadi persoalan yang cukup besar Tapi di akhir minggu ini Jumat Sabtu Minggu nanti Pemborosan kamu ini cukup Cukup banyak lah Katakanlah seperti itu Dan ini yang harus kamu waspadai Jangan sampai pemborosan ini terjadi Terus menerus Karena kalau pemborosan ini terjadi terus menerus Maka Kondisi keuangan kamu Akan dalam kondisi yang tidak baik nantinya Jadi usahakan Di minggu depan untuk terus berhemat Meskipun di minggu ini cukup boros Ya di akhir minggu ini Tapi usahakan Ketika memasuki hari Senin nanti Kamu bisa lebih menghemat Pengeluaran kamu Kemudian kalau dari sisi asmara Kalau dari sisi asmara Sepertinya ada rasa saling mengecewakan Satu sama lainnya Dalam ini mungkin akan berlaku 40% Untuk kamu yang punya Zodiac Gemini Jadi entah pasangan kamu Entah kamu itu saling mengecewakan Jadi seperti tidak Tidak Jadi apa yang kamu harapkan Kamu tidak menjadi apa yang pasangan kamu harapkan Dan pasangan kamu juga tidak menjadi apa yang kamu harapkan Jadi Dalam tanda kutip saling mengecewakan Satu sama lain Hal ini sebenarnya Jika terus dibiarkan Maka akan berdampak yang sangat negatif Terhadap kehidupan asmara kamu Dan hal ini tidak boleh terjadi Oke Ini adalah ramalan kamu Untuk yang punya Zodiac Gemini Di hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Setelah kita bahas Zodiac Gemini Kita akan membahas Untuk kamu yang punya Zodiac Taurus Untuk kamu yang punya Zodiac Taurus Bisa dilihat di video yang sebelumnya Ramalan untuk Zodiac Taurus Di bulan Maret Tahun 2020 Oke Untuk hari Jumat ini Ada kartu Pack of Cup Dan ada kartu Four of Pentacles Yang artinya apa Di sini di hari Jumat ini Memang berjalan datar ya Atau flat Bisa dikatakan seperti itu Tapi kalau di sini Bisa saya lihat Yang harus kamu lakukan adalah Kamu harus memperbaiki diri sendiri Untuk terus berkembang Artinya apa Artinya di bulan Maret ini Kamu jadikan sebuah momen Sebuah bulan Untuk kamu introspeksi diri Untuk kamu memperbaiki diri Untuk kamu menata ulang Apa yang harus kamu tata ulang Kamu memperbaiki apa Yang sebenarnya telah berantakan Jadi di bulan Maret ini Usahakan untuk terus Mengintrospeksi diri Sebenarnya apa yang terjadi saat ini Adalah cerminan Atau timbal balik Dali apa yang kamu lakukan Jadi kehidupan kamu itu Akan terlihat Tergantung dari Cara kamu memperlakukan Diri kamu sendiri Cerminan hidup kamu itu Adalah cerminan diri kamu sendiri Kalau kamu ingin dihargai Ya kamu harus bisa Menghargai orang lain Perlakukan orang lain Sebagaimana kamu ingin diperlakukan Terutama di hari Jumat ini Ketika kamu ingin dicintai Ya kamu harus mencintai Ketika kamu ingin dihargai Ya kamu harus menghargai orang lain Makanya nasihat untuk kamu Yang punya Zodiac Taurus Di hari Jumat ini adalah Perlakukan orang lain Sebagaimana kamu Ingin diperlakukan Dan kemudian Satu hal Kamu juga harus Menghargai diri kamu sendiri Kamu bisa menghargai orang lain Kamu bisa menghargai lingkungan Bisa menghargai keadaan Tetapi yang terpenting itu Di hari Jumat ini adalah Bagaimana kamu memperbaiki diri kamu sendiri Dan bisa menghargai diri kamu sendiri Karena Bagaimana kamu bisa dihargai oleh orang lain Kalau kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri So percaya diri dengan apa yang kamu punya Syukuri apa yang kamu punya Dan harus lebih bisa menghargai diri kamu sendiri Syukuri sekecil apapun nikmat Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu Mumpung ini hari Jumat Harus perbesar rasa syukur kamu Saya bukan mengatakan kamu tidak bersyukur Tapi perbesar rasa syukur kamu Jadi kamu harus lebih bersyukur Lebih bersyukur Dan lebih bersyukur lagi Kemudian kalau dari sisi keuangan Di sini bisa saya lihat Memang ada pemasukan-pemasukan tambahan Atau income tambahan Tapi yang harus kamu stabilkan adalah Usahakan jangan terlalu gatel ketika kamu pegang uang Ketika kamu pegang uang itu Jangan terlalu gatel ingin dikeluarkan Ingin dikeluarkan Jadi tahan dulu uang itu Kalau perlu kamu rantai Agar uang itu tidak mudah keluar Tidak mudah lari ke sana kemari dan tertawa Jadi usahakan untuk lebih menghemat pengeluaran Terutama di awal-awal bulan Maret ini Karena kita tidak tahu Di bulan Maret ini akan ada pengeluaran yang besar Atau tidak itu kan kita tidak tahu Jadi hati-hati terhadap pengeluaran-pengeluaran Yang sifatnya tidak terduga Kemudian kalau dari sisi asmara Di sini sepertinya ada rasa rindu Dengan sifat kamu Atau sifat pasangan kamu yang dulu Jadi seakan-akan kamu itu mengatakan kepada pasangan kamu Kamu itu kok berubah Aku lebih suka kamu yang dulu Kata-kata seperti ini sebenarnya selalu muncul Di dalam kehidupan mayoritas seorang Taurus Tapi kamu harus menyadari bahwa Siklus kehidupan manusia Itu pasti akan melakukan life changing Atau perubahan Jadi kita tidak bisa memaksakan Pasangan kita harus seperti ini terus Dia juga berhak untuk berubah Dia berhak untuk memperbaiki dirinya Bahkan dalam tanda kutip Memperbaiki diri Dengan hal yang tidak kamu suka Dengan hal yang tidak kamu harapkan Hal ini bisa berlaku bagi siapapun Bagi siapa saja Jadi kamu tidak usahlah mengatakan Kenapa kok kamu berubah Aku lebih suka kamu yang dulu Yang harus kamu lakukan adalah Menyesuaikan dengan perubahan Yang saat ini terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Sehingga tidak akan terjadi Permasalahan yang berkelanjutan Oke Ini adalah ramalan kamu Untuk yang punya Zodiac Taurus Di hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Oke semangat dan sukses selalu Untuk kamu yang punya Zodiac Taurus Kemudian selanjutnya Untuk kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di hari Jumat ini seperti apa Oke bagus ada kartu Seven of Cups Dan kemudian ada kartu Pack of Swords Di sini kalau bisa saya lihat Sagittarius sedang dalam taraf Naik yang grafiknya Daripada tanggal 1 Maret Tahun 2020 ini Sagittarius grafiknya naik Ibaratnya dia naik Anak tangga Dan saat ini sedang berada Seper delapannya Dari Tanjakan atau anak tangga Yang dia lalui Di sini kalau bisa saya lihat Berkaitan erat dengan yang namanya Sebuah kesalahan Jadi Sagittarius memang Di beberapa minggu yang lalu Dia melakukan kesalahan Melakukan beberapa kali kecerobohan Tapi Sagittarius bisa memperbaiki itu semua Di sini kalau bisa saya lihat Memang Sagittarius ini harus berbesar hati Untuk meminta maaf ya Jadi jika Sagittarius punya salah Maka dia harus Berani meminta maaf Termasuk dalam hubungan asmara sekalipun Ketika kamu punya salah ya Kamu harus berani minta maaf Nggak perlu gengsi Untuk meminta maaf terlebih dahulu Meminta maaf Nggak akan merendahkan diri kamu kok Jadi Kamu harus menyadari bahwa konteksnya Setiap orang itu pasti Pernah yang namanya Melakukan kesalahan Tapi yang terpenting adalah Dari kesalahan tersebut Kamu harus bisa Bangkit daripada Apa yang kamu lakukan Yang bernama kesalahan tersebut Jadi kamu harus menyadari bahwa Yang terpenting adalah Jangan mengulangi Kesalahan yang sudah kamu perbuat Di minggu yang lalu Yang terpenting saat ini Di hari Jumat adalah Kamu fokus untuk memperbaiki diri Dan kamu fokus untuk bisa Mencapai pencapaian kamu Jadi Fokus itu lebih baik Daripada kamu harus Menyesali kesalahan-kesalahan Yang sudah kamu perbuat Dan yang terpenting Kamu sudah berbesar hati Kamu tidak gengsi Untuk mengucapkan maaf Dan kamu selalu Berpikiran yang positif Di hari Jumat ini Bisa kita lihat Memang kamu melakukan Kesalahan di minggu yang lalu Tapi di hari Jumat ini Kamu sudah mulai Fokus Dan tidak mengulangi Kesalahan yang Sudah kamu perbuat Di minggu-minggu yang lalu Kemudian kalau dari sisi keuangan Dari sisi keuangan Saya lihat disini Sepertinya akan ada Pencapaian-pencapaian Keuangan yang sangat signifikan Yaitu ada grafik Pemasukan yang memang Terkadang di luar Dugaan kamu Dan ini yang harus Kamu syukuri Bahwa kondisi keuangan Kamu meskipun Dalam situasi Kondisi yang tidak Menguntungkan Tapi keuangan kamu Masih dalam Cenderung Lancar Kalau dari sisi asmara Bagaimana Yaitu tadi Kalau dari sisi asmara Adalah ketika Kamu melakukan kesalahan Jangan gengsi Yang namanya Meminta maaf Dengan pasangan Dan Jangan lakukan kesalahan Yang sudah kamu perbuat Jadi intinya Berbesar hati Untuk meminta maaf Terlebih dahulu Itu tidak akan Menurunkan Harga diri kamu Meminta maaf Itu adalah Menyadari bahwa Setiap manusia Pasti melakukan Kesalahan Oke Ini adalah ramalan kamu Untuk yang punya Zodiac Sagittarius Di hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Setelah kita Baca Untuk kamu Yang punya Zodiac Sagittarius Selanjutnya Kita akan Baca Untuk kamu Yang punya Zodiac Cancer Seperti apa Ramalan untuk Cancer Di hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Di sini Ada kartu Ice of Sword Dan kemudian Ada kartu Eight of Pentacles Ini artinya apa Di sini Kalau bisa saya lihat Persoalannya adalah Di dalam hubungan Asmara Di hari Jumat ini Di hari Jumat ini Secara asmara Di sini bisa saya lihat Ada suatu Kesulitan Kesulitannya ini Sebenarnya Hal yang sangat Sepele Begitu ya Jadi Kesulitannya adalah Dalam hubungan Asmara itu Terkadang Seorang Cancer ini Bingung Untuk mencari Topik Pembicaraan Agar Mungkin Chattingannya Terus berlanjut Terus berlanjut Jadi terkadang Dia menanyakan Hal yang tidak penting Misalkan Dia menanyakan Bagaimana Kinerja Menteri A Dalam Pemerintahan Presiden Jokowi Terus kadang Dia juga nanya Udah makan belum Kamu udah mandi belum Udah berak belum Dia selalu mengatakan Seperti itu Jadi Bingung Mencari topik Pembahasan Di dalam Komunikasi Dalam hubungan Asmara kamu Tapi disini Kalau bisa saya lihat Memang pasangan Kamu ini Masih saja Terlalu Mengandalkan Egonya Yang Terasa Besar ya Jadi Terkadang pasangan Kamu memang Suka merasa Yang paling benar Nah ini terkadang Yang membuat Kamu jenuh Kamu mau melanjutkan Atau kamu mau berhenti Tapi Kalau berhenti itu kan Berarti menyerah Jadi itu semua Keputusan ada di kamu Kamu mau melanjutkan Atau tidak itu Tergantung kamu Disini Kalau dari sisi Asmara Yang pertama adalah Kamu selalu Kesulitan Untuk mencari topik Pembahasan Sedangkan pasangan Kamu tidak bisa Mencari topik Pembahasan Kemudian yang kedua Adalah Pasangan kamu itu Memiliki ego Yang Besar Atau merasa Yang paling benar Sedangkan kamu Juga punya Hal yang sama Ya jadi Kalau kamu punya Ego yang besar Dan merasa Paling benar Sama-sama Keduanya merasa Saling benar Yang ada Malah kamu Tidak menemukan Kunci Dari Permasalahan Asmara Yang kamu Hadapi Itu adalah Gambaran secara Asmara Kemudian kita lanjut Ke Sisi Keuangan Kalau dari Sisi keuangan Disini Kamu memang Harus bekerja Keras Untuk bisa Memperbaiki Sektor Keuangan Kamu Yang Sebenarnya Tidak terlalu Kacau Cuman kamu Perlu tambahan Keuangan Jadi memang Kamu harus Bekerja Keras Untuk bisa Menambah Uang Atau Menambah Pemasukan Dari Berbagai Sektor Yang Harus Kamu Jalani Jadi Untuk Di Bulan Maret Ini Sebenarnya Fokus Utama Kamu Adalah Bagaimana Untuk Mendapatkan Uang Sebanyak Banyak 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 Kemudian Kalau Dari Secara General Disini Kalau Bisa Saya Lihat Memang Masalah Yang Kamu Hadapi Terkadang Membuat Kamu Pengen Menyerah Tapi Perasaan Itu Cukup Sabar Untuk Bertahan Jadi Memang Masalah Yang Saat Ini Kamu Hadapi Seakan Akan Terutama Di Hari Jumat Ini Membuat Kamu Pengen Menyerah Tapi Perasaan Kamu Tidak Bisa Kamu Punya Tanggung Jawab Yang Besar Untuk Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Kamu Yang Kamu Hadapi Di Bulan Maret Ini Ini Adalah Ramalan Kamu Untuk Yang Punya Zodiac Cancer Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Kita Akan Membacakan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Seperti Apa Ramalan Kamu Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Disini Ada Kartu The Shadow Shade Cukup Parah Dan Kemudian Ada Kartu Strength Untuk Ada Penyeimbang Disini Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Libra Disini Kalau Bisa Saya Katakan Memang Ketika Kamu Emosi Kamu Sulit Yang Namanya Mengendalikan Diri Di Hari Jumat Ini Sepertinya Ada Banyak Hal Yang Membuat Kamu Emosi Jadi Ketika Kamu Emosi Semua Hal Itu Akan Susah Untuk Kamu Kendalikan Akan Susah Untuk Kamu Pergerakan Tapi Disini Bisa Saya Lihat Segala Sesuatu Yang Membuat Kamu Emosi Di Hari Jumat Ini Adalah Sesuatu Yang Memang Perlu Kamu Latih Untuk Bisa Mendewasakan Kamu Untuk Mendewasakan Kamu Dalam Menghadapi Masalah Untuk Tidak Emosi Lagi Untuk Harus Lebih Ceria Lagi Untuk Harus Lebih Dewasa Dalam Menyikapi Masalah Jadi Semua Hal Yang Membuat Kamu Emosi Di Hari Jumat Ini Adalah Sesuatu Yang Memang Harus Kamu Jadikan Pelajaran Untuk Melatih Kedewasaan Kamu Dalam Menghadapi Masalah Prinsipnya Adalah Yang Namanya Emosi Marah Sedih Itu Adalah Hal Yang Sangat Wajar Itu Manusiawi Kamu Boleh Marah Kamu Boleh Sedih Perasaan Kamu Menutupi Akal Sehat Kamu Jadi Kalau Kamu Emosi Usahakan Masih Menggunakan Perasaan Sedikit Dan Kamu Masih Menggunakan Akal Sehat Jadi Ketika Kamu Emosi Itu Masih Kamu Pikirkan Dampak Negatif Jadi Tidak Terlalu Kamu Talap Emosi Terus Membabi Buta Begitu Semoga Kamu Bisa Paham Dengan Pendelasan Saya Tadi Kemudian Kalau Dari Sisi Keuangan Di Hari Jumat Ini Ada Penguatan Sektor Keuangan Kenapa Saya Katakan Ada Penguatan Sektor Keuangan Karena Memang Di Hari Jumat Ini Adalah Hari Yang Penuh Barokah Yang Dimana Sisi Keuangan Kamu Hari Ini Cukup Cerah Dan Ingat Jangan Lupa Bersedekah Memang Pemasukan Cukup Lancar Tapi Usahakan Pengeluaran Jangan Terlalu Banyak Oke Usahakan Di Hari Jumat Ini Untuk Bersedekah Untuk Membuka Keran Rezeki Kamu Agar Lebih Lancar Lagi Kemudian Kalau Dari Sisi Asmara Sebenarnya Agak Sedikit Sensitif Untuk Seorang Libra Dengan Pasangan Jadi Libra Ini Karena Di Hari Jumat Ini Banyak Yang Membuat Emosi Maka Sifat Dari Hubungan Asmara Libra Libra Sendiri Agak Cenderung Sensitif Terhadap Segala Sesuatunya Jadi Pasangan Kamu Yang Punya Zodiak Libra Atau Kamu Yang Punya Pasangan Libra Harus Lebih Berhati Hati Karena Di Hari Jumat Ini Ada Banyak Hal Yang Membuat Libra Emosi Oke Itu Adalah Ramalan Kamu Untuk Yang Punya Zodiak Libra Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Aries Seperti Apa Kartu Eight Of Cup Disini Apa Yang Terjadi Dengan Arias Di Hari Jumat Ini Bisa Kita Lihat Dengan Arias Di Jumat Ini Dengan Yang Sudah Terjadi Di Beberapa Hari Belakangan Dengan Banyaknya Masalah Yang Terjadi Karena Perbedaan Pendapat Baik Itu Dalam Hubungan Asmara Karir Maupun Pekerjaan Kamu Yang Namanya Perbedaan Pendapat Itu Adalah Hal Yang Sangat Wajar Dan Itu Tidak Salah Setiap Orang Pasti Punya Pendapat Masing Masing Disini Kamu Tidak Usah Terlalu Baper Tidak Tersingguk Jadi Semua Pasti Punya Pendapat Masing Masing Termasuk Dalam Lingkungan Pekerjaan Kamu Jadi Kamu Jangan Meninggalkan Tanggung jawab Kamu Hanya Karena Berbeda Pendapat Jadi Yang Terpenting Adalah Di Hari Jumat Ini Kamu Perlu Support Sebenarnya Kamu Perlu Support Untuk Bisa Menyelesaikan Setiap Tanggung jawab Kamu Setiap Pekerjaan Kamu Jadi Yang Terpenting Adalah Di Hari Jumat Ini Kamu Bisa Mengeluarkan Pendapat Kamu Yang Bisa Diterima Oleh Banyak Orang Tapi Kamu Tidak Bisa Memaksakan Bahwa Setiap Orang Harus Memaksakan Diri Untuk Bisa Satu Sependapat Dengan Kamu Tidak Bisa Jadi Semua Orang Punya Pendapat Masing Masing Dan Kamu Harus Menghargai Yang Namanya Perbedaan Karena Setiap Orang Punya Pola Pikir Masing Masing Jadi Kamu Harus Paham Terhadap Hal itu Oke Termasuk Dalam Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Juga Sebenarnya Sering Yang Namanya Berbeda Pendapat Tapi Dari Perbedaan Pendapat Itu Harus Kamu Mix And Match Harus Kamu Satukan Bahwa Ada Solusi Dari Permasalahan Yang Terjadi Dengan Perbedaan Pendapat Ini Kamu Dengan Pasangan Kamu Berbeda Pola Pikir Berbeda Pemikiran Karena Dalam Hubungan Asmara Itu Kan Adalah Dua Kepala Yang Disatukan Jadi Isi Pikiran Si A Isi Pikiran Si B Isi Pikiran Pasangan Kamu Dan Isi Pikiran Kamu Jadi Harus Dikomunikasikan Dengan Adanya Perbedaan Pendapat Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Ada Dua Perbedaan Pendapat Dari Urusan General Urusan Karit Dan Urusan Pekerjaan Dan Perbedaan Pendapat Dari Urusan Hubungan Asmara Kamu Kemudian Kalau Dari Sisi Keuangan Kalau Dari Sisi Keuangan Sebenarnya Tidak Ada Perbedaan Pendapat Yang Terpenting Pengawaran Kamu Itu Masih Bisa Kamu Kendalikan Dan Pemasukan Kamu Cukup Lancar Sehingga Di Hari Jumat Ini Tidak Terlalu Jadi Masalah Untuk Dari Sisi Keuangan Jadi Kalau Dari Sisi Keuangan Cukup Tidak Mempengaruhi Pendapat Kamulah Jadi Kalau Dari Sisi Keuangan Cukup Lancar Jadi Kamu Tidak Perlu Khawatir Di Hari Jumat Ini Tapi Ingat Kamu Harus Terus Berbanyak Berbagi Untuk Bisa Menambah Barukah Dari Sisi Keuangan Kamu Atau Dari Sisi Finansial Kamu Oke Ini Adalah Ramalan Kamu Untuk Zodiak Aries Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Setelah Kita Bacakan Zodiak Aries Selanjutnya Kita Akan Bacakan Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Virgo Kemarin Juga Banyak Yang Request Bacaan Bulanan Untuk Zodiak Virgo Oke Setelah Libra Nanti Akan Saya Bacakan Bacaan Bulanan Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Virgo Sekarang Kita Bahas Untuk Hari Jumat Terlebih Dahulu Ada Kartu Knight Of Pentacles Dan Ada Kartu Seven Of Swords Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Virgo Di Hari Jumat Ini Disini Kalau Bisa Saya Lihat Dari Sisi Negatif Terlebih Dahulu Adalah Kamu Terlalu Berharap Perlebihan Terhadap Tiga Hal Artinya Untuk Seorang Virgo Di Hari Jumat Ini Atau Di Awal Maret Ini Kamu Terlalu Berharap Berlebihan Terhadap Tiga Hal Yang Pertama Berharap Berlebihan Terhadap Sesuatu Yang Sepertinya Agak Sedikit Mustahil Mungkin Mustahil Tapi Mungkin Jadi Dalam Artian Memang Kita Harus Bermimpi Besar Tapi Kamu Juga Harus Mempertimbangkan Kemampuan Kamu Sesuatu Bisa Terlalu Berharap Berlebihan Terhadap Sesuatu Berekspektasi Yang Tinggi Terhadap Sesuatu Terus Kemudian Yang Kedua Di Hari Jumat Ini Kamu Terlalu Berharap Berlebihan Pada Orang Jadi Kamu Agak Sedikit Ketergantungan Dengan Orang Lain Janganlah Seperti Itu Kamu Punya Kemampuan Diri Sendiri Yang Sangat Luar Biasa Untuk Keluar Dari Pokok Permasalahan Kamu Jadi Yang Bisa Membantu Kamu Satu Persen Adalah Diri Kamu Sendiri Ini Yang Lebih Penting Yang Harus Kamu Sadari Jadi Kamu Harus Bisa Menjanji Diri Kamu Sendiri Dan Tidak Terlalu Berharap Berlebihan Kepada Orang Lain Kemudian Yang Ketiga Kamu Terlalu Berharap Sesuatu Dari Orang Lain Kenapa Misalkan Si A Menawarkan Ini Blah Kamu Terlalu Berharap Contoh Untuk Kamu Virgo Yang Terlalu Jomblo Ada Si A Mengatakan Aku Berjanji Tidak Akan Meninggalkan Kamu Terlalu Berharap Berarti Dia Tidak Meninggalkan Aku Tapi Kenyataannya Tidak Seperti Itu Terlalu Terjadi Virgo Terlalu Mudah Percaya Sama Orang Lain Jadi Dia Antara Harapan Dan Kenyataan Di hari Jumat Ini Agak Sedikit Selek Jadi Yang Terpenting Adalah Kamu Harus Menjalani Kehidupan Di hari Jumat Ini Dengan Sebaik Baiknya Diri Kamu Berusaha Keras Meskipun Harus Tertatih Tati Yang Terpenting Adalah Kamu Tidak Terlalu Berharap Berlebihan Intinya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Di hari Jumat Ini Untuk Berpikir Realistis Aja Apa Yang Bisa Kamu Capai Ya Itulah Yang Bisa Kamu Capai Jadi Tidak Usah Terlalu Berlebihan Dulu Usahakan Mewujudkan Apa Yang Nyata Dulu Kalau Dari Sisi Keuangan Ada Masalah Dengan Pengeluaran Kamu Yang Agak Besar Entah Bayar Ini Bayar Itu Entah Kebutuhan Kamu Yang Semakin Meningkat Apalagi Dengan Kondisi Cuaca Seperti Ini Kondisi Keuangan Kamu Juga Tidak Stabil Maka Perlu Yang Namanya Memage And Match Atau Membalans Menyeimbangkan Neraca Keuangan Kamu Walaupun Bisa Saya Lihat Pemasukan Itu Ya Cukup Stabil Tapi Kalau Pengeluaran Banyak Ya Percuma Yaitu Pemasukan Lebih Kecil Daripada Pengeluaran Jadi Pengeluaran Yang Lebih Besar Daripada Pemasukan Hal Ini Sering Terjadi Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Birgo Kalau Dari Sisi Asmara Bisa Kita Lihat Untuk Kamu Yang Punya Dari Sisi Asmara Kamu Harus Berani Tegas Terhadap Pasangan Kamu Harus Berani Mengatakan Tidak Terhadap Pasangan Kamu Jadi Hubungan Asmara Itu Juga Harus Perlu Yang Namanya Ketegasan Kalau Kamu Tegas Dalam Hubungan Asmara Ya Pasangan Kamu Dalam Tanda Kutip Akan Semenah Dengan Kamu Maka Di Dalam Hubungan Asmara Ini Memang Memasuki Bulan Maret Kamu Harus Bisa Lebih Tegas Terhadap Hubungan Asmara Kamu Contoh Misalkan Pasangan Kamu Tegas Harus Menjelaskan Mau Dibawa Kemana Hubungan Kita Ini Kamu Serius Kalau Serius Ayo Kita Jalani Silahkan Tinggalkan Saya Jadi Dalam Tanda Kutip Kasarannya Seperti Itu Oke Ini Adalah Ramalan Untuk Zodiac Virgo Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Setelah Kita Bahas Zodiac Virgo Kali Ini Kita Akan Bahas Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Pisces Seperti Apa Pisces Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Oke Pisces Kamu Harus Bekerja Keras Di Sini Ada Kartu Five of Wands Dan Ada Kartu S Of Pentacles Jadi Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Pisces Di Hari Jumat Ini Kamu Harus Terus Memaksakan Diri Kamu Untuk Bekerja Keras Kenapa Karena Memang Untuk Mencapai S Of Pentacles Atau Tujuan Kamu Harus Dilalui Dengan Kerja Keras Jadi Memang Kerja Keras Kamu Itu Akan Berdampak Pada Kesuksesan Kamu Di Bulan Maret Tahun 2020 Ini Maka Di Hari Jumat Ini Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Kamu Tidak Bekerja Keras Tidak Usah Menyerah Di Hari Jumat Ini Terasa Pendek Tapi Kamu Tidak Usah Menyerah Kamu Harus Terus Bekerja Kelas Untuk Bisa Mencapai Kepada Tujuan Kamu Ibarat Kaya Dragon Ball Kamu Berusaha Keras Untuk Mencari Bula Bula Naga Jadi Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Pisces Usahakan Di Jumat Jangan Pernah Ragu Untuk Melangkah Kedepan Meskipun Ini Hari Jumat Kamu Jangan Pernah Putus Asa Jangan Pernah Menyerah Kemudian Jangan Pernah Ragu Juga Untuk Membatasi Atau Meninggalkan Keadaan Yang Kamu Rasa Tidak Baik Untuk Kamu Misalnya Kamu Ada Dalam Suatu Lingkungan Yang Itu Berdampak Buruk Dengan Kamu Maka Kamu Harus Meninggalkan Itu Itu Semua Demi Kebaikan Kamu Demi Kebahagiaan Kamu Dan Demi Masa Depan Kamu Jadi Kamu Harus Tegas Keluar Dari Zona Yang Sebenarnya Kamu Merasa Tidak Nyaman Ini Sama Halnya Dengan Capricorn Di Bulan Februari Yang Lalu Kamu Terlalu Berada Di Zona Nyaman Sehingga Kamu Melangkah Melompat Lebih Tinggi Itu Ada Hambatan Atau Ada Yang Seakan Menahan Kamu Jadi Usahakan Di Hari Jumat Ini Untuk Meninggalkan Keadaan Yang Kamu Rasa Tidak Berpihak Kepada Kamu Karena Ini Semua Demi Kebahagiaan Kamu Dan Demi Masa Depan Kamu Kemudian Kalau Dari Sisi Keuangan Bisa Kita Lihat Dari Sisi Keuangan It's Oke Tidak Ada Masalah Tidak Ada Problem Di Hari Jumat Ini Masih Cukup Flat Masih Cukup Berjalan Seperti Biasanya Jadi Kamu Juga Harus Siaga Satu Untuk Berpikir Menambah Pemasukan Atau Bagaimana Mendapatkan Uang Dari Usaha Usaha Yang Lainnya Kalau Dari Sisi Asmara Disini Kalau Bisa Lihat Memang Tidak Ada Pokok Permasalahan Yang Cukup Berarti Tidak Ada Pokok Permasalahan Yang Cukup Kamu Jadikan Persoalan Dengan Pasangan Kamu Terutama Di Hari Jumat Ini Sebenarnya Berjalan Cukup Biasa Biasa Tapi Kamu Juga Harus Bersyukur Dengan Hubungan Asmara Kamu Yang Sebenarnya Bisa Kita Katakan Jauh Dari Yang Namanya Konflik Internal Dalam Hubungan Asmara Kamu Oke Ini Adalah Ramalan Kamu Untuk Zodiac Pisces Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Oke Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Disini Ada Kartu 20 Karma Dan Ada Kartu Queen Of Sword Disini Sebenarnya Kalau Bisa Kita Katakan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Ada Suatu Hal Yang Sebenarnya Sederhana Sekali Sebenarnya Ada Masalah Yang Sebenarnya Penyelesaian Sederhana Sekali Ada Masalah Yang Sebenarnya Penyelesaian Sepele Sebenarnya Apa Yang Menjadikan Beban Bagi Seorang Scorpio Yang Menjadikan Beban Bagi Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Adalah Pemikiran Kamu Sendiri Jadi Segala Sesuatu Yang Mudah Itu Selalu Kamu Buat Rumit Dengan Pemikiran Kamu Sendiri Contoh Ada Masalah Yang Sebenarnya Kamu Tahu Solusinya Apa Kamu Tahu Harus Melakukan Apa Tapi Itu Selalu Kamu Buat Jadi Rumit Jadi Seakan Akan Masalah Itu Berbelit Padahal Cuma Tinggal Lurus Nyampe Tapi Harus Muter Sana Belok Kanan Belok Kiri Nikung Turun Dan Sampai Sebenarnya Yang Membuat Tekanan Kamu Yang Membuat Permasalahan Kamu Saat Ini Adalah Pemikiran Kamu Sendiri Segala Hal Yang Terlihat Sepele Segala Hal Yang Terlihat Mudah Itu Selalu Adalah Berasal Dari Pemikiran Kamu Sendiri Dari Sisi Keuangan Pun Begitu Sebenarnya Kamu Ada Pemasukan Yang Lain Tapi Seakan Akan Kamu Menutup Diri Untuk Menerima Pemasukan Dari Sisi Finansial Jadi Kondisi Keuangan Kamu Ya Gini Gini Aja Kamu Menlewatkan Beberapa Banyak Kesempatan Untuk Bisa Menambah Dari Sisi Finansial Kamu Jadi Dua Hal Itu Secara General Dan Secara Finansial Yang Selalu Kamu Buat Rumit Oleh Pemikiran Kamu Sendiri Di Dalam Hubungan Asmara Sebenarnya Kalau Kita Lihat Di Hari Jumat Ini Cukup Membahagiakan Yaitu Bisa Saling Memahami Satu Sama Lain Meskipun Ada Masalah Tapi Justru Kalau Dari Sisi Asmara Tidak Dibuat Rumit Jadi Ini Malah Terbalik Sebenarnya Semuanya Itu Harus Kamu Buat Sesederhana Mungkin Ada Masalah Kamu Sederhanakan Kemudian Kamu Selesaikan Kayak Matematikan Sepuluh Kamu Sederhanakan Jadi Sekian Jadi Kamu Harus Membuat Setiap Masalah Yang Kamu Hadapi Sesederhana Mungkin Untuk Bisa Kamu Selesaikan Stop Membuat Rumit Permasalahan Yang Sebenarnya Tidak Terasa Rumit Ini Yang Harus Kamu Lakukan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Ini Kemudian Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Capricorn Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Capricorn Disini Ada Kartu Seven Of Pentacles Dan Ada Kartu Nine Of Cap Disini Apa Yang Terjadi Dengan Capricorn Disini Sebenarnya Begini Capricorn Tahu Kalau Dia Ngerjakan Segala Sesuatu Itu Mepet Atau Segala Sesuatu Mepet Dengan Deadline Itu Pasti Capricorn Terburu Buru Atau Grusah Grusuh Dalam Artian Seperti Itu Tapi Walaupun Capricorn Itu Tahu Tapi Itu Tetap Aja Dilakukan Dalam Permasalahannya Pun Juga Dia Tahu Masalah Ini Terjadi Karena Apa Tapi Dia Tetap Melakukan Kesalahan Itu Dan Menciptakan Masalah Itu Jadi Untuk Di hari Jumat Ini Masalah Yang Kamu Hadapi Adalah Masalah Yang Kamu Ciptakan Sendiri Bedanya Kalau Dengan Scorpio Tadi Masalah Yang Sederhana Dibikin Rumit Kalau Capricorn Adalah Dia Menciptakan Masalah Yang Dia Buat Sendiri Jadi Dia Memusingkan Diri Dengan Dirinya Sendiri Jadi Masalah Yang Saat Ini Capricorn Hadapi Adalah Buah Dari Perbuatannya Sendiri Termasuk Dalam Hal Apapun Itu Dalam Hal Keuangan Pun Juga Dia Tahu Bahwa Dia Melakukan Pengeluaran Itu Wah Ini Pasti Akan Mempengaruhi Kondisi Keuangan Tapi Dia Melakukan Pengeluaran Yang Cukup Berlebihan Dia Punya Prinsip Begini Lebih Baik Aku Mengeluarkan Uang Itu Sekarang Dan Kemudian Aku Bekerja Keras Lagi Untuk Mendapatkan Lebih Banyak Uang Lagi Jadi Maret Ini Bisa Saya Katakan Dia Cukup Cuek Jadi Dia Bekerja Keras Ada Uang Harus Dimanfaatkan Sebaik Baiknya Jadi Mungkin Untuk Berhemat Agak Sedikit Rumit Tapi Bisa Tapi Pengeluaran Ini Yang Selalu Menjadi Kelemahan Seorang Capricorn Sebenarnya Dia Selalu Membeli Segala Hal Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Dia Butuhkan Contoh Belanja Online Dan Segala Macem Seperti Itu Adalah Hal Yang Sering Capricorn Lakukan Disini Kalau Dari Sisi General Yang Lainnya Bisa Saya Lihat Capricorn Ini Cukup Bisa Mengendalikan Diri Dari Segala Sesuatu Yang Merujikan Makanya Kalau Bisa Kita Lihat Di Bulan Maret Ini Kenapa Capricorn Tergolong Salah Satu Zodiac Yang Akan Sukses Di Bulan Maret Ini Karena Dia Bisa Mengendalikan Diri Dia Tahu Kemana Harus Melangkah Dia Tahu Kemana Harus Mengambil Keputusan Dia Tahu Kemana Dia Harus Bisa Melakukan Segala Sesuatunya Dengan Baik Jadi Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Capricorn Untuk Di Hari Jumat Ini Memang Agak Cenderung Flat Tapi Disini Kamu Harus Segera Memikirkan Apa Yang Harus Kamu Lakukan Untuk Kedepannya Ingat Di Bulan Maret Ini Kamu Salah Satu Tergolong Zodiac Yang Akan Meraih Kesuksesan Kamu Di Bulan Maret Tahun 2020 Kalau Dari Sisi Asmara Cukup Biasa Tidak Ada Yang Perlu Dibahas Karena Memang Semuanya Terlihat Sangat Biasa Dari Sisi Hubungan Asmara Kamu Oke Selanjutnya Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Disini Ada Kartu The Ampers Dan Ada Kartu Pack Of Pentacles Oke Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Sebenarnya Saat Ini Sedang Rindu Dengan Masa Lalu Apakah Dengan Mantan Sepertinya Bukan Dengan Mantan Dia Rindu Dengan Masa Lalu Yang Tidak Banyak Pikiran Seperti Sekarang Aquarius Ini Rindu Dengan Masa Kecil Yang Tidak Banyak Pikiran Seperti Sekarang Karena Saat Ini Yang Aquarius Lewati Atau Yang Aquarius Saat Ini Sedang Jalani Ini Sangat Berat Dan Sangat Melelahkan Makanya Terkadang Aquarius Ini Pengen Kembali Ke Masa Lalu Untuk Bisa Menikmati Hidup Untuk Bisa Lebih Mensyukuri Kehidupan Ingat Ya Lebih Mensyukuri Kehidupan Bukan Kurang Bersyukur Ya Karena Memang Untuk Saat Ini Di Hari Jumat Aquarius Terlalu Sering Menyakiti Diri Sendiri Dengan Memaksakan Beberapa Hal Yang Melampaui Batas Kemampuannya Artinya Memang Dia Terlalu Diburu Buru Oleh Waktu Sehingga Aquarius Terlalu Memaksakan Diri Untuk Keluar Dari Batas Kemampuannya Sehingga Rasa Stress Rasa Depresi Rasa Tertekan Aquarius Ini Di Hari Jumat Ini Sangat Berat Sekali Bahkan Pasangannya Pun Aquarius Hadapi Makanya Kenapa Di dalam Hubungan Asmara Aquarius Ini Sering Terjadi Selek Karena Dia Tidak Bisa Mengungkapkan Unek Atau Tekanan Yang Saat Ini Sedang Dia Rasakan Kalau Dari Sisi Keuangan Dia Sedang Berusaha Untuk Membuat Sistem Atau Memperbaiki Sisi Finansial Jadi Dia Sudah Bekerja Tapi Dia Pengen Bekerja Lagi Untuk Bisa Menambahkan Penghasilan Tambahan Karena Yang Aquarius Butuhkan Saat Ini Adalah Uang 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 Dan Uang Tuan Krep Jadi Memang Dari Sisi Finansial Kamu Perlu Yang Namanya Penghasilan Yang Memang Lebih Besar Lagi Daripada Apa Yang Sudah Kamu Dapatkan Sebelumnya Pokoknya Intinya Semangat Terus Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Di Hari Jumat Tanggal 6 Maret Tahun 2020 Kemudian Yang Terakhir Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Leo Di Sini Ada Kartu Back Of Pentacles Dan Ada Kartu Five Of Swords Di Sini Sepertinya Kamu Fluktuasinya Agak Sedikit Menurun Karena Ada Kesalahan Yang Sedang Kamu Perbuat Berkaitan Erat Dengan Keadaan Di Kamu Sepertinya Harus Lebih Merasa Cuek Dengan Keadaan Atau Dengan Teman Kamu Karena Kalau Kamu Orang Enakan Sama Orang Atau Enakan Sama Keadaan Yang Ada Keadaan Atau Teman Kamu Malah Semenang Dengan Kamu Kamu Sebenarnya Orang Tegas Tapi Kamu Terlalu Enakan Sama Orang Lain Jadi Gimana Tegas Tapi Dia Enakan Sama Orang Lain Karena Sikap Seorang Leo Adalah Dia Tidak Mau Menyakiti Tidak Melukai Orang Lain Makanya Karena Kamu Terlalu Nggak Enakan Maka Malah Kamu Sendiri Yang Mengalami Suatu Kesusahan Ini Yang Harus Kamu Perbuat Yang Harus Kamu Perbaiki Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Leo Ingat Jangan Terlalu Nggak Enakan Sama Orang Lain Karena Kalau Kamu Terlalu Nggak Enakan Sama Orang Lain Kamu Malah Akan Susah Sendiri Kalau Dari Sisi Keuangan Sebenarnya Tidak Terlalu Jadi Masalah Tidak Terlalu Jadi Persoalan Yang Cukup Berarti Pemasukan Kamu Masih Cukup Lancar Cukup Bisa Kamu Andalkan Dari Segi Finansial Mau Pengeluaran Seperti Apapun Pemasukan Kamu Tetap Lancar Setiap Harinya Dan Ingat Ini Hari Jumat Jangan Lupa Untuk Bersedekah Untuk Bisa Membuka Kunci Kunci Rezeki Yang Lainnya Kalau Dari Sisi Asmara Sebenarnya Masih Biasa Sama Hari Kamis Yang Lalu Artinya Kamu Harus Lebih Banyak Bersyukur Memahami Pasangan Pasangan Memahami Kamu Memahami Pasangan Kamu Sehingga Tercipta Sebuah Hubungan Asmara Yang Berkesinambungan Atau Bersinergi Dengan Usaha Kamu Untuk Meraih Harapan Harapan Kamu Oke Sukses Selalu Untuk Kamu Yang Punya Zodiak Leo 12 Zodiak Sudah Saya Bacakan Dan Buat Kamu Yang Baru Menemukan Channel Zodiak Harian Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Zodiak Harian Bantu Channel Zodiak Harian Untuk Terus Berkembang Untuk Memberikan Ramalan Yang Terbaru Setiap Harinya Buat Kamu Yang Mau Bertanya Silahkan Like Comment Dan Share Atau Tulis Di Komentar Apa Pertanyaan Kamu Atau Mau Request Apa Silahkan Tulis Di Komentar Dan Buat Kamu Yang Mau Berkonsultasi Ada 5 Admin Yang Akan Membalas Setiap Konsultasi Kamu Dan Itu Gratis Bisa Kamu Coba Di Facebook Zodiak Harian Atau Di DM Instagram Ramalan Zodiak Terima Kasih Sudah Menyimak Video Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ambil Positif Buang Negatif Masalah Resonate Atau Tidak Resonate Semua Tergantung Pada Moon And Rising Kamu Semoga Ini Menjadikan Referensi Buat Kamu Menjadi Motivasi Buat Kamu Untuk Lebih Semangat Lagi Menjalani Hidup Semoga Kamu Lebih Sukses Lagi Di Bulan Maret Tahun 2020 Terima Kasih Dan Sampai Jumpa